Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabatku kerabatku dimanapun berada Welcome back to my channel Jadi di video kali ini saya akan Membuat sesuatu yang unik Asik dan menggelitik Pokoknya guys Jadi saya akan memberitahu kalian Tentang Cara masak mie indomie Alasultan guys pokoknya rasanya Gak usah ditanya pokoknya kalian coba sendiri aja Di rumah oke 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 Jadi kalian bisa meniru Adegan ini di rumah kalian sendiri guys Oke dengan bahan-bahan yang memang Spesial ya karena ini Resep indomie Alasultan guys jadi pokoknya Rasanya jangan ditanyalah Pokoknya nanti coba aja guys Jadi ini mie indomie alasultan Pokoknya guys rasanya pokoknya Cetar membahana padai Oke jadi Kalian harus yang pertama Ini kalian harus siapkan ini nih Mie indomie guys Pokoknya gak mau ngetahu indominya harus tiga Pokoknya guys ini ya Jadi kalau sultan makan bebas guys Jadi kalau satu madu Nanti kan takutnya ada orang yang lewat gitu ya Mau minta kan harus ngasih gitu guys Oke jadi tiga untuk jaga-jaga Nanti supaya Kalau ada temen minta Jadi Persediaannya cukup gitu ya Oke jadi yang pertama indomie guys Indomie ayam bawang Atau indomie apa aja lah Pokoknya rasanya yang kalian mau guys Yang pertama ini ya intinya ya indomie Oke jadi yang kedua ini telur guys Alias nog Kalau bahasanya ini Jadi nog ini biar nanti Ada gijinya gitu ya Jadi ini nog ya Nog jangan lupa guys Terserah lah Mau satu Mau dua Mau tiga Terserah kalian Jadi sesuai Porsinya aja Selanjutnya ada ini guys Jangan lupa garpu sama sendok Guys jadi Harus Harus ada ya Karena ini penting guys Nantinya kalau misalkan Gala ini kita Nggak bisa makan guys Oke guys Jadi terus ini guys Susu guys Ini guys Ini susu harus yang tawar guys Oke Jadi jangan yang coklat gitu ya Nanti rasanya aneh Dan ini saya Pakainya susu Pool cream Ya Rendah lemak Jadi ini pokoknya Susunya Susu yang natural Yang nggak ada rasanya guys Saya nggak mau tau Pokoknya susunya Harus tawar Oke guys Jadi yang selanjutnya Ini untuk menggodok guys Oke Untuk menggodok Ini jangan lupa ya Untuk memasaknya nanti ya Untuk memasaknya Ini pakai ini Terus ini wadahnya Harus yang agak-agak besar guys Jadi jangan yang kecil ya Nanti kan Kalau porsi tiga Itu nantinya Muncul gitu guys Jadi harus agak besar nih Wadahnya Terus satu lagi ini Air guys Water Water Ini harus pakai air Kalau misalkan nggak pakai air Nanti masaknya gimana ya Oke Jadi gimana cara masaknya Langsung ajalah Check it out Tapi jangan lupa Untuk like share Comment and subscribe dulu ya guys Karena video ini Unik Asik Menggelitik Pokoknya guys Jadi ini salah satu resep Yang sangat spesial Untuk kalian ya Karena kalian spesial guys Jadi Saya beri resep spesial guys Untuk kalian Oke langsung saja Check it out Oke guys Ada yang lupa Ini tadi bedok guys Ini untuk mengupas nanti Itunya wadahnya guys Ini Jidaris pakai bedok ya Karena Saya lupa bawa gunting Jadi yang ada saja Kita manfaatkan nanti Untuk membuka bumbu Dan ininya ya Nanti pakai bedok Kalau ada mah di rumah Apa ajalah Pisau Atau gunting Seperti itulah Oke Jadi cara masak Jadi cara masak Indomiala Sultan Itu guys Kalian ini harus Siapin air dulu guys Oke Air sama Ini penggolakan Pemasakan Oke Jadi kita langsung masak saja Check it out Karena ini Sultan Jadi ini masaknya di kebun guys Karena kalau di dapur Itu udah terlalu biasa Jadi kalau di kebun ini Suasananya Sejuk gitu ya Jadi kita masaknya Santai gitu guys Oke guys Oke ini jangan lupa ya Jangan lupa ya Wadahnya Ini naruhnya Harus Harus Awas ya Nantinya Ini naruhnya Harus pas guys Nantinya Takutnya Kalau lagi dipasak Nanti tijur alit Ini guys Jadi gak asik gitu ya Oke kita masukin lah Airnya Ini airnya segini ya Itu ajalah Secukupnya ya Air nih Secukupnya guys Oke saya Ini bawa gas ya Dari rumah ini Jadi biar Inilah Biar asik ya Karena kalau pakai suluh Itu nantinya Takutnya ngontirnya Terlalu lama guys Jadi kita langsung Nyalakan aja guys Kompornya ini Wuih Mantap Ini apinya biru guys Jadi ini nanti Nanti akan tereh asak guys Oke kita tunggu Tunggu sambil menunggu Ini mendidih Atau gak golak Kita buka indominya guys Oke Kita buka Ini indominya Tiga guys Bayangkan Ini porsi Lapar Ini ya Jadi Jadi tiga pokoknya Terserah lah Kalau misalkan kalian Pengen Empat Pengen lima Tapi Saya sarankan sih Satu atau dua Ya Karena ini Saya tiga Ini karena ada kameramen Takutnya dia nanti Mau Satu Oke Kita buka Satu Kita berewekin Aja lah Dua Tiga guys Oke Ini bunganya Jadi kalian harus coba Ini guys Ya minimal Sekalilah Seumur hidup guys Ini inomi ala sultan Ini guys Karena rasanya Aduh Mantul Pokoknya guys Oke Oke guys Ini airnya Udah Agak-agak Ini ya Udah Menggolak Ini pas Mantap Oke Kita langsung Masukkan aja Mienya Ya Slupin aja Tiga-tiganya Oh my god Oke Jadi sambil Menunggu Ininya Matang Ya Kita agak Besaran Apinya Jadi sambil Menunggu Mienya matang Jangan terlalu Besar ya Nantinya 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 takutnya Bekah Guys Oke Dari yang Ini yang Yang bawah Keatasin Yang atas Kebawahin Oke Jadi ini Apinya Sedang aja Jadi Ketika ini Menggodol Kita nyiapin Bumbu dulu Guys Oke guys Kita siapkan Bumbunya dulu Karena ini Suasananya Di kebun Jadi Pakai bedoga Aja lah Guys Oke Ini Bumbunya Kita masukin Tiga-tiganya Guys Oke guys Jangan sampai Ada yang terlewatkan Nanti kalau misalkan Ada yang terlewatkan Rasanya bisa Agak-agak aneh Gitu ya Ini sesuai Selera aja ya Kalau misalkan Gak Gak suka pedas Ya jangan dimasukin Kalau sema Pedasnya Ini Dikit aja Jadi gak semuanya Dimasukin Ini cuman dua ya Pedasnya Nanti takutnya Saya itu Aduh Kepedasan guys Oke sampah Jangan dibuang Sembarangan ya Nanti kita bawa ke rumah Guys Untuk menjaga lingkungan Supaya tetap bersih Oke I love Indonesia Jadi Harus menjaga Kebersihan guys Oke Ini minyak bawangnya Ini minyak bawangnya Guys Tiga-tiganya Kita masukin aja Aduh ini Agak-agak nyoledat Guys Pake bedau guys Kita gagal aja Oke guys Jadi kita masukin ya Ini bumbunya Udah ya Minyaknya udah Sama bumbunya Udah Jadi Kita tunggu Mie nya matang guys Nanti kita Mie nya masukin Disini dulu guys Udah mulai Membekah Ya Ini ya Mie nya Udah mulai Mantap Ini Kita Langsung Ceburin aja Ke bumbu itu Ya Tapi ini Harus Dicempal dulu Guys Oke Kita Kecemplungkan aja Guys Mie nya Kesini Oke Oh my god Panas Aduh Aduh Jadi setelah ini dimasukin guys Baru sekarang kita masukin ini Si susu yang tawarnya guys Kita godok ya Kita buka aja Masih mantap guys Kita coba Takutnya hasem guys Mantap Oke kita langsung Cerulungkan aja lah Kesini guys Jadi ini yang bikin rasanya Aduh Hai Dan rasanya itu Kayak sultan guys Ini guys Jadi air ininya guys Aduh Pokoknya kalian harus coba guys Pokoknya Aduh Rasanya Nomor wahid Pokoknya guys Oke Jadi kita Kurang ya Oke Kita susunya Kita masukin guys Ini guys Secukupnya guys Oke Udah lah Cukuplah Segitu aja ya Cukup Segitu aja Terus kita nanti Telurnya kita masukin Sesudah ininya Memanas guys Oke Kita langsung Tagogen aja guys Kesini guys Oke Jadi Tunggu ini Sampai Susunya Menggolak ya Nanti kita masukin Endoknya Ini telur Kita masukin Disini guys Udah mulai Mendidih guys Kita masukin aja Guys Telurnya guys Oke guys Telurnya udah Masuk Disini guys Jadi ini Kalau misalkan Pakai air biasa Itu udah terlalu Biasa ya Jadi ini airnya Air susu guys Karena kalau Misalkan Sultan mah Air rebusannya Harus lebih mahal Daripada Mie instan Ya guys Oke Oke kita tunggu Ininya mendidih ya Dan matang Wisss Jadi ini telur Telur direbus Pake susu Aduh Pokoknya Rasanya Jangan ditanya guys Endolita Pokoknya Oke kita Kucek Kucek Ini guys Ini aromanya Udah mulai Mulai Tercium Wangi guys Oke Set Kita matikan dulu guys Ini Oke Ini kuahnya Udah matang guys Ya Ini Nggak usah dilakukan lagi Ini udah matang guys Oke guys Mulai kelihatan Oke Langsung kita Banjur aja guys Kesana guys Ke mie instannya Oke Jadi mie Yang tadi udah matang Ini kita banjurin guys Ini Bu Ini guys Jadi kuahnya Ini ya Kuah spesial Ini Oke Mantap Ini pas banget ya Kita langsung Gula galih aja Guys Ini guys Oke Mantap Bu Oke guys Ini udah mulai Aromanya Aduh Jangan ditanya guys Ini aromanya Mulai menggoda Mulai menggoda Perut saya ini guys Oh my god Halo Wakbar Ini mantap Banget guys Oke Oke Setelah ini Siap Kita taruh Ke meja Yang klasik Banget ya Oke Oke Jadi ini Mejanya Sangat Klasik Sekali guys Jadi ini Resep spesial Untuk kalian Yang spesial Guys Oke Jadi Aduh Gimana ya Tadinya saya Mau memberi Tapi Kalau pemirsa Yang mau Udah Nyomat aja Di gambar Aduh Mamin ya Karena Kalau misalkan Dekat Mas Saya pasti Bagi-bagi Guys Saya pasti Kasih Kalau yang Mau guys Oke Guys Ini Kuahnya ya Jadi kuahnya Ini Bercampur Dengan Susu Pul krim Oke Kita coba Guys Jangan lupa Sebelum makan Berna Dulu guys Oke 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 guys Kita coba Rasanya Seperti apa Bismillahirrahmanirrahim Mantul Mantap Ini mantap Betul Asli Oh my god Ini Kalau misalkan Kalian Makan mie Dimanapun Rasanya Gak akan Kayak gini Guys Ini mantap Banget Guys Asli Saya gak Boong Oke Saya coba Oke Bismillahirrahmanirrahim Endolita Ini Rasanya Asli Mantap Banget Oke Kita coba Kuahnya Ini Asli Guys Kalian Harus Coba Guys Ini Crazy Guys Ini Gila Rasanya Pokoknya Aduh Di mulut Pecah Oke Saya Nanti Karena Saya Enggak Biasa Makan Sambil Dilihatin Guys Jadi Ini Nanti Makannya Saya Enggak Pakai Kamera Guys Karena Saya Takutnya Nanti Kalian Padanggiler Guys Oke Jadi Itu Guys Resep Spesial Untuk Kalian Yang Spesial Oke Jangan Coba Eh Jangan Jangan Lupa Nanti Kalian Coba Di Rumah Karena Ini Rasanya Pokoknya Mantap 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 Oke Terima kasih Sudah Segitu Aja Semoga Ini Resepnya Bisa Memberi Inspirasi Untuk Kalian Semua Dan Memberikan Kalian Semangat Oke Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Saya Dari Awal Sampai Akhir Jangan Lupa Like Share Comment And Subscribe Untuk Berbagi Resep Masakan Yang Aneh Dan Unik Asik Mengelitik Menarik Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Kalian Semua Sehat Selalu Dan Dibelikan Rezeki Yang Selalu Melimpah Sehat Lahir Batin Selamat Dunia Akhirat Oke Guys Amin Maaf Kalau ada Kata-kata Yang Salah Dalam Video Kalau Ada Perbuatan Perkataan Yang Agak Enak Kehati Saya Mohon Maaf Terima Kasih See you Again See you Next Time Testimony Guys Oke Coba 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 Rasanya Seperti Apa Jadi Ini Unik Ya Air Susu Air Sutawar Ini Alas Sultan Gimana Gimana Rasanya Gimana Kameramen Gimana Rasanya Tidak Tidak Dilakukan Lagi Guys Ini Rasanya Mantul Mantap Oh My God Wish Wih Dia Lap Jadi Dia Lapar Jadi Ini Spesial Tidak Tidak Tidak